Singkat cerita, Lei Wuji hendak pamit dan akan kembali ke sekte Lei. Ia pun memberikan hormat di sana. Lalu Tang Lian datang ke sana dan berkata kalau ia akan menyusul. Karena saat ini ada tugas yang harus ia selesaikan terlebih dahulu. Lantas, Lei Wuji bersama Xiaose pergi meninggalkan kota Suyu. Sedangkan Qian Lu yang berada di atas ingin sekali ikut bersama mereka. Si Kong yang menyadari hal itu lalu mengatakan kalau ia mengizinkannya pergi. Mendapatkan izin dari ayahnya, Qian Lu menjadi sangat senang. Dan akan menyusul kepergian mereka berdua dengan Tang Lian nantinya. Terlihat pangeran ke-9 dari kerajaan Bai Li yang bernama Xiao Jin mendatangi sekte Sungai Gelap seorang diri. Ia dibawa masuk ke dalam, ke dalam hutan tersebut oleh salah satu pasukan dari sekte Sungai Gelap. Setelah itu ia pun bertemu dengan pemimpin sekte tersebut yang bernama Su Chang He. Dan mempertanyakan maksud kedatangannya. Di sana Xiao Jin mengatakan kedatangannya saat ini meminta Su Chang He untuk bekerja sama dengannya. Dan ia ingin Su Chang He membunuh Xiao Se, pangeran ke-6. Lalu setelah itu pasukan dari sekte Sungai Gelap langsung diutus untuk menyerang Xiao Se dalam misi membunuhnya. Xiao Se yang melihat pasukan dari sekte Sungai Gelap merasa bingung kenapa mereka ingin membunuhnya. Tentu saja Lei Wu Ji tidak ambil diam dan segera pasang badan untuk melindungi temannya. Di dalam pertarungan tersebut, Lei Wu Ji meminta Xiao Se untuk pergi dahulu dan berpencar supaya musuh terbagi menjadi dua. Hal itu pun dilakukan oleh Xiao Se. Setelah membawa setengah pasukan musuh ke arahnya, Xiao Se bersiap melawan. Meskipun ia tidak memiliki bela diri, namun ia tetap memaksa bertarung. Beruntungnya Qian Lu datang tepat waktu dan berhasil memukul mundur pasukan sekte Sungai Gelap. Sementara Lei Wu Ji yang berhasil melarikan diri, segera menemui mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Pasukan sekte Sungai Gelap yang ingin mengejar mereka, segera dihentikan oleh Han Yi. Singkatnya, mereka bertiga telah tiba di kota Jusiao. Yang kebetulan di kota tersebut sedang dirayakan festival kembang api. Sesaat Lei Wu Ji kehilangan uang mereka saat bertarung tadi. Yang menyebabkan mereka pun tidak memiliki uang untuk menyewa tempat tinggal dan membeli makanan. Untuk menebus kesalahannya, ia pun pergi mencari uang. Dengan cara melakukan atraksi bela diri, sambil meledakan bom yang biasa digunakan oleh Tang Lian. Warga yang melihat itu sangat terhibur dan memberikan uang kepadanya. Sementara di tempat lain, Tang Lian telah kembali ke sekte Tang miliknya untuk menemui Sang Guru. Kedatangannya ke sana bukan tanpa alasan, karena Sang Guru memanggilnya untuk diberikan sebuah informasi. Bahwa ternyata, Sang Guru ini salah satu dari empat pengawal kerajaan Baili. Yang bertugas menjadi pengawal adik Sang Kaisar, yang tak lain adalah Langya. Berhubung Langya sudah meninggal, kini tugasnya harus melindungi Putra Mahkota ke-6. Tugas itu pun diberikan kepada Tang Lian. Dan ia juga diberikan pelakat sebagai tanda bahwa Tang Lian harus menjaga Putra Mahkota ke-6 supaya selamat. Tugas itu pun diterima oleh Tang Lian. Di saat ia dengan Ruyi hendak pergi, tiba-tiba pemimpin sekte Tang datang ke sana. Pemimpin sekte mengatakan, mulai sekarang mereka akan menyerang sekte Lei. Gurunya Tang Lian di sana awalnya tidak setuju. Namun ia tidak bisa melawan perintah pemimpin sekte. Ia hanya meminta satu permohonan kalau Tang Lian tidak dimasukkan ke dalam misi penyerangan tersebut. Alhasil, Tang Lian bersama Ruyi dipinta untuk pergi dari sana oleh Sang Guru. Sementara itu, mereka bertiga makan di sebuah kedai. Baru saja bersantai sebentar, tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke mereka. Yang ternyata itu berasal dari salah satu pria di sana untuk membunuh Xiaose. Lei Wuji dan Qian Lu berusaha melawannya. Namun mereka kalah. Melihat hal tersebut, Xiaose memberikan sisa tenaga dalam yang ia miliki kepada Lei Wuji. Sesaat, Lei Wuji merasakan tenaga dalamnya bertambah kuat. Ia pun menggunakannya untuk melawan pria tersebut. Setelah berhasil mengalahkan pria itu, seketika Xiaose langsung jatuh sakit akibat tubuhnya kehabisan tenaga dalam. Lantas, Lei Wuji segera membawanya pergi dari sana. Saat berada di hutan, Qian Lu menghidupkan kembang api pemberian dari ayahnya agar bala bantuan datang membantu mereka. Singkatnya hal itu berhasil. Orang-orang dari kota Suyu yang berada di desa tersebut membantu mereka. Dan kebetulan, Ming Suwan juga berada di sana. Ia pun menjadi khawatir melihat keadaan Xiaose saat ini. Ming Suwan lalu membawa Lei Wuji untuk bertemu dengan seseorang yang pasti ia kenal. Saat memasuki ruangan di sana, ia terkejut karena banyak sekali pedang legendaris. Pemilik makam pedang itu bernama Tuan Li yang merupakan kakeknya Lei Wuji. Melihatnya di sana, Lei Wuji menjadi sangat senang dan segera menghampirinya. Lalu Tuan Li menunjukkan pedang-pedang hasil buatannya yang berada di sana. Namun sesaat ia mengambil pedang hujan yang dipegang oleh Lei Wuji dan berkata itu pedang milik anaknya yang secara tidak langsung ibunya Lei Wuji. Sementara itu, Xiaose diobati oleh seorang wanita cantik yang bernama Hua. Ia adalah murid dari seseorang yang dikenal sebagai Raja Tabib. Dengan kemampuannya, ia pun mencoba mengobati Xiaose yang terbaring lemah. Kembali ke Lei Wuji. Kakeknya di sana memberikan informasi mengenai 10 pedang terkuat di dunia hasil ciptaannya yang kini dimiliki oleh pendekar di luar sana. Urutan ke-10 bernama Pedang Tanpa Kekhawatiran. Ia tidak tahu siapa yang memegang senjata itu saat ini. Yang ke-9 Pedang Embun Salju. Senjata ini merupakan pedang ganda yang apabila digunakan secara bersamaan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu yang ke-8 Pedang Penjaga Langit. Pedang itu juga disebut sebagai Pedang Kebenaran Langit yang digunakan oleh salah satu petinggi di Kerajaan Baili. Yang ke-7 Pedang Penggerak Dunia. Yang ke-6 Pedang Langit Biru. Yang ke-5 Pedang Penghancur atau Pedang Kemarahan yang merupakan senjata tumpul namun memiliki ukuran yang sangat besar yang saat ini digunakan oleh pendekar yang bernama Yan. Lalu Pedang Keempat bernama Pedang Hati dan kakeknya menyimpan pedang tersebut. Seketika pedang itu pun ditunjukkan kepada Lei Wu Ji dan akan memberikan kepadanya sebagai penerus. Sang kakek mengatakan Pedang Hati peninggalan milik ibunya sebelum meninggal. Siapa sangka Pedang Hati tersebut seketika bergerak dengan sendirinya dan memilih Lei Wu Ji sebagai tuannya yang baru. Lalu sang kakek melanjutkan penjelasan. Di urutan nomor 2 terdapat pedang yang bernama Pedang Daming Zuku yang kini dimiliki oleh seorang bocah yang bernama Wu di sekte Wu Sang. Lei Wu Ji menjadi terkejut pantas saja Wu sangat kuat karena memiliki pedang terkuat di dunia nomor 2. Sesaat ia bertanya kenapa pedang nomor 1 tidak ada gambar dan informasinya. Sang kakek menjelaskan urutan nomor 1 bernama Pedang Penebas Langit yang paling kuat di dunia. Sesuai dengan namanya pedang itu mampu menebas apapun di dunia ini. Alasannya tidak ada informasinya karena pedang itu bukan hasil buatan darinya. Keberadaan pedang itu saat ini ada di kerajaan Baili dan dijaga ketat agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Singkat cerita Xiaose telah siuman. Ia pun berterima kasih kepada Hua yang telah menyelamatkannya. Di sana Hua tiba-tiba berkata kalau ia telah menemukan jalan hidupnya dan menemukan sebuah tantangan. Ia berjanji akan menyembuhkan pembuluh darah Xiaose yang telah rusak. Karena ia baru pertama kalinya menemukan seseorang yang masih bisa hidup setelah pembuluh darahnya telah rusak. Di malam harinya pasukan dari sekte Sungai Gelap tidak menyerah dan berusaha untuk membunuh Xiaose dan mendatangi kota tersebut. Tuan Li, kakeknya Lei Wu Ji ini datang ke sana untuk menghentikan mereka. Karena ia tahu Xiaose adalah pangeran ke-enam kerajaan Baili yang harus ia jaga. Dalam pertarungan itu, Tuan Li begitu mudahnya memukul mundur mereka. Lalu Lei Wu Ji datang ke sana. Tak ingin kehilangan kesempatan, ia pun mencoba bertarung menggunakan pedang hati. Pedang terkuat nomor empat tersebut. Alhasil, kali ini ia berhasil mengalahkan musuh di hadapannya. Karena saking kuatnya pedang itu, pria di sana terluka parah dan malu akan kekalahan. Lantas ia pun meledakan dirinya dan tewas terbunuh. Lei Wu Ji sangat terkejut dan terdiam. Karena ia baru pertama kalinya melihat seseorang tewas akibat pedangnya. Tuan Li mencoba menenangkannya bahwa pria itu tewas bukan karena dirinya. Namun tetap saja ia merasa bersalah dan pergi dari sana. Setelah itu, Xiaose ingin melanjutkan perjalanannya dan mengucapkan perpisahan. Tuan Li memberikan hormat. Sambil meminta, Xiaose melindungi Lei Wu Ji. Xiaose menjawab ia pasti akan melakukannya. Sebelum pergi, Hua memberikan ia obat yang dapat menyembuhkan luka dalam. Namun efek obat itu hanya bisa bertahan tiga hari. Apabila Xiaose terluka kembali, maka dalam waktu tiga hari ia harus secepatnya kembali menemuinya. Apapun yang terjadi. Di tempat lain, Wu Xin bertemu dengan Tang Lian bersama Ru Yi. Wu Xin mencoba memberikan tenaga dalamnya kepada Ru Yi. Yang kini penyakitnya semakin parah. Lalu ia bertanya mau kemana mereka. Tang Lian menjawab ia ingin menyusul kepergian Xiaose dan Lei Wu Ji yang akan pergi ke sekter Lei. Lalu tak lama kemudian, seorang pendekar yang bernama Tuan Yan datang ke sana. Pendekar Yan, pemilik pedang nomor lima terkuat. Dan kalau kalian masih ingat, Yan merupakan orang yang telah menghapus bela diri Xiaose. Belum tahu apa penyebabnya ia datang ke sana, namun yang pastinya ia ingin membunuh Ru Yi. Wu Xin memberikan kesempatan kepada Tang Lian untuk membawa Ru Yi pergi dari sana. Lalu ia pun bertarung melawan pendekar Yan. Siapa sangka, Wu Xin tidak mampu melawannya. Dan pada akhirnya ia juga memilih kabur dari tempat tersebut bersama Ming Ho. Ming Ho, cepat pergi. Ini dia kita berjumpa. Keputu, pergi. Lepas. Sementara di tempat lain, wanita utusan dari sekter Sungai Gelap datang menemui pemimpin sekter Tang. Di sana, mereka berdua ini akan melakukan aliansi atau kerjasama untuk menghancurkan sekter Lei. Diceritakan, semua sekter yang ada saling beraliansi dan dipimpin oleh sekter Lei. Dikarenakan sekter Lei saat ini sudah terpuruk, mereka pun tidak ingin beraliansi lagi dan berencana menghancurkannya. Di saat rapat pertemuan antarsekter nantinya. Sedangkan mereka bertiga saat ini melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Ziyuan. Lalu, Lei Wu Ji melihat kerumunan para warga yang sedang melihat papan mading. Siapapun yang memiliki kemampuan tabib untuk menyembuhkan seseorang akan diberikan uang seribu perak. Lantas, ia pun menyuruh Xiaose menggunakan obat pemberian dari Hua. Karena terdapat tiga buah pil, ia ingin menggunakan satu pilnya supaya mereka bisa mendapatkan uang. Ternyata, orang yang akan disembuhkan itu adalah Rui. Banyak tabib di sana menyerah dan tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu, seorang pria datang ke sana dan menunjukkan sebuah pil, pemberian dari salah satu pendekar. Saat dilihat, Tang Lian menyadari obat itu merupakan pil kehidupan. Tang Lian menghampiri pendekar itu dan sangat terkejut ternyata mereka adalah teman-temannya. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali. Di sana, Tang Lian menceritakan segala penyakit yang diderita oleh Rui. Karena khawatir, Xiaose segera melihat keadaannya dan memberikan pil kehidupan tersebut kepadanya.